Intro Sidang mediasi Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo gagal Hal ini membuat Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo mantap untuk bercorai Sidang digelar di pengadilan agama Bogor pada selasa 5 Desember 2023 Pada sidang itu beragendakan mediasi Sayangnya mediasi gagal dilakukan karena keduanya sepakat untuk bercerai Hari ini agendanya tadi pembacaan hasil mediasi Mediasi gagal ucap Dana Harley Putra selaku kuasa hukum Oki Agustina di PA Bogor pada selasa Kesepakatan lainnya yaitu hak asu anak dan harta bersama jatuh di tangan Oki Sudah disepakati oleh pihak seperti hak asu anak Kemudian masalah rumah dan mobil papar Dana Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 6 Desember 2023 Dengan agenda laporan hasil mediasi secara ekor Tadi disampaikan juga Kita sudah dapat beberapa jadwal sidang untuk kedepannya Yaitu pada tanggal 6 jawaban dari pihak tergugat Ada replik tanggal 11, duplik tanggal 14 Dan bukti dari penggugat atau Bu Oki tanggal 18 jelas Dana Oki Agustina tampaknya semakin mantap cerai dari Gunawan Dwi Cahyo Meski sang suami tetap membantah apa yang dituduhkan oleh Oki Agustina Menurut Gunawan Dwi Cahyo dirinya tak setuju dikatakan berselingkuh Meskipun begitu rumah tangga yang sudah dibina selama 12 tahun itu tetap berujung keretakan Diketahui sebelumnya ibunda dari Keisial Parau itu menggugat cerai sang suami Lantaran dugaan selingkuh dengan wanita lain Kendati demikian sang suami Gunawan Dwi Cahyo sempat membantah pernyataan Oki Yang mengatakan jika dirinya selingkuh Gunawan tampak melakukan pembantahan saat jumpa Pelf Gunawan Dwi Cahyo tak setuju ia dikatakan berselingkuh Menanggapi hal itu Oki pun hanya memberikan jawaban santai Dirinya tak mempermasalahkan apa yang terucap dari mulut Gunawan Lantaran menurutnya setiap orang memiliki hak untuk berpendapat Dia bebas berbicara apapun ucap Oki Gak ada masalah tutupnya Mantan istri Fasya Ungu itu justru semakin menguatkan komitmennya untuk berpisah dengan Gunawan Tapi yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai ya sudah ujarnya Bahkan baru-baru ini Oki terlihat mengunggah potret dirinya Yang sedang tersenyum diikuti kata-kata bijak di postingan Instagramnya pada Jumat 1 Desember 2023 Tak perlu menunggu waktu lama postingan Oki langsung diserbu komentar dari netizen Bahkan beberapa ada yang mencurahkan isi hatinya lantaran merasa senasib dengan Oki Agustin Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!